Saudara, Presiden Jokowi Dodo hari ini meninjau perbaikan Jalan Surakarta Gemolong Purwodadi. Jokowi menyebut kondisi jalan sudah rusak sejak dirinya masih kecil. Didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Presiden melihat progres perbaikan Jalan Surakarta Gemolong Purwodadi di Kabupaten Seragen, Jawa Tengah. Presiden sebut jalan ini tidak pernah beres dan rusak sejak dirinya kecil. Saat ini pemerintah menganggarkan 7 triliun rupiah untuk tahap pertama bagi perbaikan Jalan Provinsi Kabupaten Kota di seluruh tanah air. Menurut Jokowi perbaikan Jalan Surakarta Gemolong Purwodadi sepanjang 8,7 km ini memang menelan anggaran dua kali lebih mahal yakni 97,4 miliar rupiah. Namun dapat digunakan dalam jangka waktu panjang. Ditargetkan perbaikan Jalan Rampung Desember nanti setelah dimulai pada Desember 2022 lalu. Usai meninjau perbaikan Jalan, Presiden Jokowi memuji kondisi Jalan Provinsi Jawa Tengah yang disebut bagus. Kondisinya 88 persen baik. Presiden sempat membandingkan dengan Sumatera yang rata-rata hanya 60 persen saja. Jawa Tengah saya lihat kemantapan jalannya, jalan provinsinya bagus. Kalau saya bandingkan kemarin di Sumatera rata-rata 60 persen. Di sini tadi saya dapat laporan dari Kementerian PUU sudah 88 persen baik. Tetapi memang khusus untuk jalan ini, ini memang saya dari kecil. Saya kan tiap hari, bukan tiap hari saya lewat jalan ini. Tidak pernah beres, tapi sekarang kalau konstruksinya seperti ini memang dua kali lebih mahal. Tapi saya kira pemakaian untuk pemakaian mungkin bisa lebih dari 10 tahun akan baik. Mendapat pujian dari Presiden Jokowi soal Jalan Provinsi Jawa Tengah bagus, Ganjar menyebut nilai 88 persen di atas rata-rata jalan provinsi nasional. Ganjar menyebut ditargetkan perbaikan jalan tak hanya dilakukan di jalan provinsi, kabupaten, kota saja, melainkan hingga ke jalan-jalan desa. 8 persen itu nilai yang lumayan di atas rata-rata jalan provinsi di atas rata-rata jalan provinsi di atas rata-rata jalan provinsi nasional. Saya kena dapat oleh awal saya, jadi bubentul itu kan kita naikkan agar 30 persen. Nah sekarang kalau kita mau mengikuti tadi ini. Kita dorong juga kawan-kawan di Kabupaten Kota kalau mau membariskan, Kompas TV Rumah Pemilu